ini namanya comfort zone apa namanya? comfort zone comfort zone yang udah lama di norak kemas comfort comfort zone saya selalu menangis ketika membaca ini kamu gak bisa comfort zone atau sesuatu yang kita lalu nah comfort zone ini ini adalah peluang kita sehari-hari anda yang sudah sering keserakannya anda nyetir anda jalan otomatis kan? anda baru tidur biasanya apa yang dilakukan pekan hape atau udu dan sebagainya terus begitu sampai mau tidur lagi itu otomatis anda gak perlu pikir lagi ya gitu-gitu terus itu namanya otomatisan itu sudah ada di otak ya bagi bawah sendiri itu sudah berprogram memang seperti itu nah kalau ada dikasih aspiritas baru biasanya akan wah gak enak gak nyaman ya sebagainya ya itu namanya comfort zone ya nah seseorang itu punya comfort zone asing-asing berbeda bisa tentang keuangan bisa tentang realistrasi keluarga dan sebagainya tentang emosi atau lain-lain saya paling mudah mencontohkan tentang kekayaan aja ya keuangan ya nanti kita bisa generalisir ke yang lain ketika anda punya uang ee anda penghasilannya disampaikan 5 juta ya 5 juta ketika anda punya uang 5 juta maka anda lihat disini nyaman gak? nyaman karena anda terbiasa dengan uang 5 juta tadinya belum biasa ya tapi lama-lama jadi biasa itu jadi comfort zone jadi 5 juta disini santai lalu pada suatu ketika anda berbelanja karena anda belanja dengan shopee akhirnya anda belanja buatnya dan akhirnya uang anda hingga 500 ribu apa yang terjadi? apa yang dirasa? takut cemas termotivasi waduh 500 ribu gitu aduh 100 ribu 50 ribu langsung apa yang dimasukkan terpontivasi takut cari kerjaan cari sampingan bincang uang dan sebagainya kurang-kurang baca bumbu finansial kan wah aku harus aku harus kan gitu kan lalu setelah itu dia dapet pekerjaan dapet apa hasilannya sampingan dengan rejitus gitu kan baik ya dapet 5 juta aaah sampai aman tenang gitu kan 5 juta aman dia bayar si lagi setelah habis kes motivasi lagi bisa dirasakan ya bisa dirasakan untuk motivasi lagi nah ini namanya convert so dan orang di Indonesia banyak yang begitu habis disini makanya dikasihannya gak malam dia udah nyaman dia udah pegawai aja ya kan udah pokoknya yang digini aja karena apa? karena dia nyaman nanti kalau udah hutangannya berputar yang banyak baru deh cari hutang nanti cari bantuan cari ikut kamera dan sebagainya naik lanjut gitu lah next pada suatu ketika ada kejadian luar biasa orang yang beli yang kasih komensial 5 juta itu ya dapet uang 25 juta dapet uang kemudian 25 juta ini kan batas atas nih ya ini lewat juta nya disini nih ini disini 0 lupiah 5 juta terlewati gak? terlewati gak? tsss ini namanya kuantum lid ya disini kalau disini ada convert zone atau area yang diketahui dia udah sehari-hari dia udah tahu otomatis dia disitu ya setiap hari muterin surabaya udah paham dia disitu tapi setelah yang tsss kegerse dia mulai bikung waduh ini kalau ada kamu merah dia lebih dari 5 juta 25 juta disini ini namanya kuantum lid ini adalah zona yang tidak kita tahu zona yang baru sangat-sangat baru ketika dia ada disini kalau dia gak siap nyiapin secara mental maka dia akan goyah karena merasa gak aman waduh waduh gimana nih ini sesuatu yang aneh sesuatu yang baru itu secara pisaran bawah sadar ya halo apa yang itu jadi? langsung buka dopet set investasi bro set ada temen yang pinjok uang kasih kas ya kan ada barang-barang yang bagus beli ya next akhirnya uang 25 juta menjadi 500 ribu tes kurang lagi setelah sampai itu nol lebih apa yang itu jadi? termotivasi termotivasi cemas dan merasa takut kalau sudah cemas merasa takut dan termotivasi apa yang terjadi? naik naik kerja lagi MLM lagi sampai 5 juta aman lagi udah itu aja dia pernah membawakan uang 25 juta makanya kekayaan itu bukan tentang uang tapi tentang rental kalau nggak pernah pegang uang 100 juta habis habis cepet habis tapi kalau orang kaya sering pegang uang 1 miliar uang 100 juta ya ya dipakai silahkan dan dipakai ya biasa-biasa aja gitu nah orang yang apa namanya yang baru dapat uang banyak itu biasanya kena asing rukun orang kaya baik sok jadi boss beli-beli ini temen-temennya nggak tahu kemana uangnya jadi habis itu tentang aspek finansial aspek emosi sudah sama seperti itu ketika dia zona nyamannya adalah zona zona kontik makanya jika dia nggak kontik dia akan ada di sini loh ya orang tua nih bapak ibu sering kontik mindsetnya tentang keluarga adalah bapak ibu kontik bisa dirasakan ya secara bawah sana dia nyaman terpaksa nyaman menyamankan diri dengan zona kontik bisa dirasakan ya karena bapak ibu dia sudah komplik waktu kecil dia mau nggak mau karena dia nggak bisa keluar rumah dia harus ada di rumah untuk ya di situ nggak punya uang untuk beli makan sendiri dia harus ada di situ mulai kecil ada di zona konflik orang tua lama-kelamaan dia menyesuaikan diri karena dia harus betah hidup kan mau nggak mau orang tua itu adalah orang tuanya mesti berbeci dia harus cinta akhirnya apa dia menyesuaikan diri dan itu menjadi zona yang lainnya pada suatu ini dia nikah dimikahi oleh orang baru terus gitu ya kok aneh zona ini kok suami itu cium-cium kok suami itu kok ngelarang-ngelarang aku pergi kok suami itu bertanya kamu pulangnya jam berapa kamu tuh pulangnya jam berapa kamu bilang kamu tuh jangan tempo-tempo terus aku risih oke ketika pulang malam si suami bilang man bagaimana aja sih anakmu itu si perempuan itu bilang wih kaki apa sama orang kamu mengatur akhirnya bagi ada di sunat yang tidak yang tidak sebenarnya kalau dia bertahan sedikit aja sedikit lagi dia akan memolebarkan bantasan ini sedikit lagi kalau ada saya udah punya uang satu juta ush tahan-tahan dibelikan sama apa satu tahun aja nanti akan terbiasa tapi enggak rakyatnya kita tuh sama gitu itu ya itu ya jadi sebenarnya kita tuh sama gitu-gitu aja karena kita gak tahan rasanya gak enak sama jadi kita aja di zona yang aneh maka kita udah mulai aduh aku harus mencari konflik pikir bahwa satu lubing apa yang terjadi itu tidak disampai sini dia akan turun lagi tes laki-laki adalah udah mulai konflik lagi ya sedes suaminya ngajak cerai udah mulai naik lagi iya 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 oke 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 gitu kan nah terus begitu itu sampe sini bisa dirasakan ya jadi sebenernya kita itu ada batas bawang dan batas antas batas bawang dan batas antas setiap paspek yang dimana kita temen kita berapa temen kita mungkin yang paling deket lima orang misalkan padahal temen-temen yang lain bisa sampai 50 orang 100 orang kita gak bisa kenapa sampai di lebih dari 5 kita udah gak nyaman udah wah ini bukan aku dia balik lagi ke sini karir juga begitu aku gak pantas jadi es lor terus gak pantas gak pantas gak pantas bukan karena dia gak mau tapi dia merasa gak pantas beda lah kalau dia gak mau masak curhat ya dia gak pantas masak gak pantas ya sudah batasnya udah setiap oke kalau ada yang banyaknya silakan sebelum kita masuk berarti kalau mas terlalu banyak kalau kita tahu kalau kita lewati di atas akuntas ini ketika apa ketika tidak terlalu banyak bergerasa yang sama seperti dua jadi selalu ketahui ketika anda keluar dari zona yang mati itu ada perasaan yang gak enak ini adalah perasaan yang gak enak dan ketika perasaan yang gak enak itu sebenarnya hanya tangga bahwa anda ada zona baru anda harus pikir kembali apa yang buat saya perasaanku gak enak oh aku gak nyaman dengan dia aku gak nyaman dengan rekam bisnisku hanya gak nyaman bukan berarti itu adalah sesuatu yang membuat kita harus mengagih ke semuanya hanya gak nyaman coba crash check lagi logikal lagi pakai pikiran pakai perasaan coba cek 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 terus oh ini kayaknya hanya perasaan gak nyaman ini adalah sesuatu yang baru aku pernah dulu seperti ini ya sudah sabotasi ini gak akan berlaku kalau anda tetap menggunakan akal sehat tapi kalau enggak anda merasakan bahaya dan anda dengan kesabotasi diri anda sendiri misalkan dalam bisnis kita sama orang lain orang lain itu sebenarnya gak berpikir seperti itu tapi kita mau dulu seperti itu lalu kita melahirin semuanya buyah balik lagi itu berarti kita dengan kesabotasi diri anda sendiri untuk sukses dalam bisnis ini padahal kalau anda bertahan sedikit lagi aja pernikahan juga seperti itu padahal anda bertahan sedikit lagi aja mungkin semuanya akan baik-baik saja makanya ketika saya didatengi orang yang mau cerai saya langsung bilang pertama kali selesaikan dulu kita konsumen dulu berdua tapi disitu ada banyak orang yang terlibat anak, matua, ya kan orang-orang di sekitar kita itu banyak yang terlibat nah kalau bisa diselamatkan itu gak tambah tapi kalau memang gak bisa diselamatkan paling tidak anda tahu bahwa anda sudah mengambil keputusan yang bertahan arti gak sesalim karena ada pasangan yang memang gak bisa dipahami ada ya ada seperti itu tapi paling tidak anda sudah yakin mantep setelah itu apa yang anda lakukan pada anak anda biar gak meralami lupa mati yang salah ya nah kadang-kadang jangan-jangan putus-putus kita dibunuh oleh sahabutasi diri yang itu terdita dari masa lalu kita jadi apa yang anda lihat tidak selalu seperti apa yang terjadi pada penyataannya so hati-hati kita batasnya sampai ke atas sinyalnya adalah ketika ada feedback dari orang lain ketika ada perusahaan-perusahaan yang kita buat makanya kalau ada feedback dari orang lain kita harus buka telinga libat-libat layaknya bener ya gak cuma satu cuma dua tiga ubahnya kayaknya itu harus kita masukkan ke dalam diri kita bahwa oh iya orang yang menolak feedback itu akan teranggila kenapa? karena dia menjauhi dirinya sendiri itu namanya denial denial itu mengingkari kenyataan mengingkari kenyataan kalau dia mengingkari kenyataan terus-menerus dia akan lebih jauh dengan dirinya sendiri dan ketika orang ngasih feedback kepada dia dia akan merasa bukan diri kok dia merasa seperti itu memang itu bukan dirinya dia udah terpisah sama dirinya sendiri jadi kalau ada feedback dari luar coba kita terpacau adek kita dengankan ibu kalau misalnya dekar dengan warga indisi satu kase juri 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 kita bilang itu bukan diriku jadi ada saja caranya untuk menggabalkan diri itu namanya sabotase sabotase nah ketika anda menggabalkan diri maka anda akan jatuh lagi kesini ke zona nyaman lagi dan ketika anda di zona nyaman anda akan merasa nah ini nyaku inilah kesempatan adanya gak wajah-wajah terus ada seperti ini dan orang akan berdapat bahwa kita ada perubahan dalam hidupnya tetap lagi seperti itu makanya untuk melebarkan sharing ini biasanya kita harus berdoa berdoa untuk apa? bahwa kita secara mental itu sudah disitu kita berdoa untuk kaya kita berdoa untuk punya pasangan yang baik kita memataskan diri dengan belajar upgrade ilmu seperti ini berarti sebenarnya menaikkan sharingnya nah kalau kalau nanti anda berubah anda sudah mulai gak langsung bingung oh iya iya lama-lama akan ngaksin dirinya ini namanya penjara mental tapi ini anda tahu ini anda bisa menek dalam aspek ini begini ya di guru Wina kebutuhan masalah yang belum terpenuhi ada provasi politis yang masih belum terlalu keyakinya yang terbentuk dan disuggesti penelapan di guru otoritas lingkungan dan sebagainya jadi intinya disitu adalah beli ada keyakinan disitu tentang suatu tema apa yang perlu teman apapun ya saya berjaya di nanti ada yang ayahkan teman teman kalau ada di guru oke next buka worksheet 2 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.